Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat Belbis Ketemu lagi kita di tanya jawab ya Belbis ya gitu Nah kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sutiana Didaya Kolod Dalam program Belbis On Radio pada tanggal 3 Januari 2020 Pak Sutiana menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya Untuk saat ini kan sudah zaman segala sesuatu dengan cara online Betul Pak Bagaimana pandangan Pak Mer dengan prospek usaha media cetak Di zaman sekarang dan untuk kedepannya Soalnya saya sering mendengar keluhan dari teman-teman saya Yang berjalan koran katanya Sekarang semakin sepi Baik Pak Sutiana Rasanya ini permasalahan semua industri Saat ini gitu Bahwa suka tidak suka Nah kita memasuki industri 4.0 Ini sudah Pasti ini sudah paham Setiap entrepreneur Setiap pebisnis Setiap profesional Pasti sudah paham Bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya Industri Internet Karena ini akan menurunkan digitalisasi Nah digitalisasi berpenggunggu pada apa? Bisnis Bisnis penggunggu apa? Bisnis proses Nah salah satu yang pasti kena dampak Nah salah satu yang pasti kena dampak kalau dalam bahasa positif nasi adalah media Media Jelas gitu media menjadi salah satu industri yang kena dampak dari industri 4.0 ini Bahwa terjadi bahkan saat ini media dituntut untuk memiliki namanya konvergensi gitu Konvergensi media Nah dalam konteks konvergensi media ini dia tidak bisa hanya mengandalkan kalau dulu hanya berbasis pada paper Berbasis pada kertas Kalau mau tetap bertahan bahkan akan unggul dia melakukan konvergensi salah satunya dengan digital Ya dia membuat online Nah bagaimana prospek media ke depan Yang pasti kalau media itu mau bertahan Maka dia harus bisa melakukan penyesuaian adaptasi dengan perkembangan teknologi Apa yang kami lakukan di seterabis pun sama Kita fokus kepada yang bersifat online Oh nanti kita masukkan ke radio Kita masukkan ke internet tv nya juga Kita masukkan ke portalan juga Memang kita belum masuk ke media cetak dalam bentuk print nya Nah bagi saya ke depan media tetap akan terus dibutuhkan oleh masyarakat Kenapa ada kandungan informasi disitu Apalagi informasi-informasi yang memiliki nilai kepada media Basisnya adalah medianya sekarang Medianya harus memanfaatkan namanya digital Nah oleh karena itu agar media itu bisa bertahan saat ini dan ke depan Bahkan unggul daripada media lain Dia harus bisa melakukan konvergensi media gitu Dia memanfaatkan internet sebagai media Dia untuk memasarkan Meninformasikan data-data informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Dia harus bisa mengelaborasi seluruh informasi yang ada Lalu ditulis Kemudian disampaikan pada masyarakat melalui media namanya internet Nah itu akan bisa mendrive atau mendorong Masyarakat atau orang-orang yang berhubungan dengan penyebaran daripada koran Dan memiliki cetak tadi itu Ketika sebuah media tidak bisa ngedrive Maka dia akan memiliki kerugian Pertama dia akan susah diakses oleh masyarakat Kenapa? Saat ini suka tidak suka dunia itu ada genggaman orang gitu Dengan smartphone orang bisa dapatkan informasi apapun gitu Tapi ada juga kelompok masyarakat yang membutuhkan secara cetaknya gitu Nah ini akan bisa menjadi pendorong media itu Yang kedua adalah tentu dari income generatingnya media Salah satu pendapatan utamanya tentu dari pengiklan Pengiklan membutuhkan sejauh mana coverage Sejauh mana pendengar Sejauh mana pembaca daripada media tersebut Nah dengan adanya smartphone Maka media itu masih bisa diakses Dan kalau butuh printednya orang akan mencari printnya Nah jadi kembali ke pertanyaan Pak Setyana tadi Prospek ke depan media tetap ada Tinggal mereka mau gak melakukan konvergensi Dengan yang namanya digital Dengan melakukan internet Itu saja Pak Setyana Semoga bisa bermanfaat jawaban dari saya Dalam program Belbis on Radio KLA 107.1 Bersama dengan Strabis Management Bandung Kalau Bapak mau bertanya silahkan nanti hubungi saya 0811-225-235 0811-225-235 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.